Intro Online Scholarship Competition OSC merupakan kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia diselenggarakan oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama medkom.id Beasiswa OSC S2 hadir untuk memberikan kemudahan putra-putri Indonesia agar bisa melanjutkan pendidikan pasca sarjana dengan menggunakan beasiswa di kampus-kampus terbaik Indonesia Ambil listeners, hari ini kami mengundang salah satu dari 11 universitas yang bekerja sama dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama medkom.id ada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang adalah universitas swasta berkualitas yang telah berjalan sejak 20 September 1960 Saat ini Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya merupakan salah satu dari 50 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang terakreditasi oleh BAN PT Kemenristek Dikti dengan peringkat A Selain itu, sebagai PTS di Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah menorehkan prestasi sebagai 5 perguruan tinggi unggulan berturut-turut sejak tahun 2013 hingga 2017 Dalam lingkungan internasional, universitas ini tergabung dalam Association of Southeast and East Asia Catholic College and Universities dan juga termasuk salah satu universitas pilihan Dirjen Dikti sebagai 50 Promising Indonesian University pada 2006 yang layak dipromosikan untuk kerjasama internasional Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memandang bahwa kampus adalah tempat pembentukan dan peningkatan kehidupan dengan berbagai program akademik dan kemahasiswaan yang berkualitas baik di dalam maupun di luar kampus Mahasiswa difasilitasi untuk bertumbuh menjadi manusia dewasa yang matang secara iman, karakter, keterampilan, dan intelektualitas Untuk mendiskusikannya, saya sudah terhubung melalui telpon Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kristina Esti Susanti dan salah satu penerima OSC S2 Halo, selamat pagi menjelang siang, Ibu Esti dan Noval Selamat pagi Selamat pagi, Kak Bagaimana kabarnya? Kabar baik di Surabaya, Ibu, terima kasih Kabar baik, Ibu, terima kasih Oke, kami ke Ibu Esti dulu Ibu Esti, program studi apa saja yang dibuka untuk beasiswa OSC S2 tahun ini? Untuk Sekolah Pasca Sarjana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Itu memiliki program studi magister dan program studi dokter ilmu manajemen Nah, program studi yang mendapatkan fasilitas beasiswa dari OSC Itu adalah program pendidikan magister Dan itu adalah magister manajemen, magister akuntansi, magister pendidikan bahasa Inggris Dan mulai tahun ajaran 2023 nanti Itu ditambah satu lagi, yaitu magister teknik kimia Dan terima kasih untuk itu Oke, apakah ada syarat khusus bagi calon pendaftar OSC S2 yang tertarik dengan UKWMS? UKWMS, benar Ibu Syaratnya adalah IP semester itu nantinya akan diberlakukan terus Akan beasiswa akan dilanjutkan kalau IPnya 3,5 Nah, untuk bisa mendapatkan beasiswa ini ada beberapa tes Yaitu TPA online Nah, TPA online ini hebatnya luar biasanya OSC Ini diserahkan kepada kami Kemudian ada verifikasi portfolio yang dilakukan oleh timnya dari OSC Kemudian ada final test Nah, itu yang test-test yang harus dilewati oleh para calon peserta beasiswa OSC Oke Nah, Bu Esti Ini kan biasanya nih untuk mahasiswa yang mencoba untuk S2 Itu biasanya mereka sudah bekerja gitu kan ya Nah, apakah sistem perkuliahan bagi pemenang beasiswa OSC S2 ini nantinya akan dilaksanakan secara offline atau online, Bu? Untuk perkuliahan setelah masa pandemi ini Kami melakukan hybrid, Ibu Jadi ada yang hybrid, pure hybrid Ada yang presentase online dan offline Karena ada beberapa mata kuliah yang memang harus dilakukan secara online Kemudian ada beberapa materi perkuliahan yang sangat tidak pas, sangat tidak visible kalau dilakukan secara online begitu, Ibu Oke, baik Sekarang saya mau ke Mas Naufal dulu Halo Mas Naufal Halo Ibu Lin Apa kesibukannya sehari-hari Mas Naufal? Saat ini selain sebagai mahasiswa S4, saya juga founder salah satu media partner di salah satu akun sosial media Selain itu juga merupakan freelance translator di suatu perusahaan swasta Mas Naufal boleh cerita nggak dulu awalnya mengikuti beasiswa S2 OSC ini? Ya, baik Terima kasih pertanyaannya, Ibu Mengikuti beasiswa S2 Sebenarnya merupakan salah satu mimpi saya semenjak S1 Jadi, semasa S1 saya sering ikut aktif berbagai kegiatan organisasi, leadership ataupun lomba atau kompetisi Di mana semasa S1 salah satu goal saya adalah untuk mendapatkan beasiswa terutama untuk pas kasar jana Nah, pada tahun 2020 itu kan awal basis OSC S2 dibuka Tentu saya sangat excited dan senang untuk mendaftarkan diri saya Saya ingat sekali saat itu lari, ya lari cepat-cepat ya di salah satu gerai mitra yang bisa untuk membayar biaya pendaftaran OSC S2 Dan dia mengikuti semua tahapan prosesnya dari seleksi 1 sampai 3 sehingga akhirnya bisa menjadi bagian dari A Life Improving University di universitas yang memang saya tuju Widya Mandala Surabaya Catholic University Oh, jadi memang sejak awal Mas Noval sudah menargetkan ingin masuk ke UKWMS ini ya? Iya, benar dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris Dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris Oke, kembali ke Bu Esti Bu Esti, kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa S2 di UKWMS? Untuk mahasiswa program master di sekolah pas kasar jana UKWMS Itu kami ada selain hard skill, itu juga ada soft skill Ibu Di soft skill itu untuk pemekalan supaya mereka nanti betul-betul siap sebagai pemimpin begitu ya Pemimpin di perusahaannya, pemimpin di perusahaan yang beliau ini bekerja Nah, soft skill itu diantaranya adalah menghadirkan para pakar di profesional kerja Ibu Oke, kembali ke Mas Noval nih Mas Noval, waktu itu waktu proses untuk mengikuti BASIS WS2 OSC ini Nah, bagaimana pengalaman seleksinya nih? Kan dari tersaring, penyaringannya itu seperti apa cerita pengalaman Mas Noval? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Jadi, ada seluruh patung seleksi itu totalnya ada tiga Yang pertama kita punya TPA online Lalu verifikasi berkas atau portfolio Dan juga yang terakhir final test sesuai program studi masing-masing Pengalamannya kalau Mungkin juga salah satu tips buat teman-teman lain nanti yang akan Menggabung di UKWMS atau mencoba BASIS UKWMS Ikuti semua prosesnya dengan baik dan jujur Selain itu, jadilah ada filosofi empty our cup Artinya kita harus mengosongkan kita Kita mau belajar dari siapapun Bahkan dari teman-teman S1 awardee juga bisa jadi sumber belajar kita Kalau pengalaman saya dulu, saya membangun networking Jadi juga di Instagram atau di Youtube kan kadang ada yang share pengalaman mereka OSG seperti apa Kalau saya dulu ikut, baik itu try out juga ada dulu Bimble Yang bekerja sama OSG secara resmi, bekerja sama dengan Bimble itu juga saya ikuti Jadi semua tahapan yang akhirnya mengantarkan saya ke pengalaman menjadi award di BASIS OS 2 Nah, Mas Noval, waktu itu Mas Noval tuh kondisinya apakah sudah bekerja atau bagaimana? Waktu itu saya fresh graduate Oh, masih fresh graduate, jadi langsung terus S2 Selanjutkan, ya benar Oke, baik Kembali ke Bu Esti ya Bu Esti, BASISWA OSC S2 di UKWMS ini akan mencakup biaya apa saja Bu? Untuk BASISWA OSC ini membiayai untuk tuition fee Bu Jadi untuk biaya kuliah Biaya kuliah yang sungguh sangat dicari oleh para calon mahasiswa Dan ini sungguh sangat membantu Apalagi BASISWA OSC ini dimulai ketika masa pandemi Bu 2020 Dan terus sampai sekarang dan saya sungguh sangat berharap Semoga sungguh terus disampaikan kepada para calon mahasiswa Oke, nah apabila ada seorang mahasiswa yang nantinya diterima di S2 OSC ini Di UKWMS Syarat apa yang mengharuskan dia bisa terus menerima BASISWA gitu Apakah IPK-nya harus berapa atau kehadiran, absensi, bagaimana Bu Esti? Untuk IP semester, untuk indeks prestasi semester itu minima 3,5 itu Jadi di sini di UKWMS itu, di sekolah pasar sarjana UKWMS itu Kami menerapkan presensi yang sangat ketat Walaupun sebagian besar karyawan Dan kami melakukan fleksibilitas perkuliahan itu jam 6 sampai jam 9 malam Dan pasti itu bisa diakomodasi oleh semuanya Maka toleransi-toleransi kehadiran itu Tolerasi ketidakhadiran itu hanya 25% Nah 25% itu sekitar 2-3 kali tidak hadir Nah itu pun tidak ada toleransi untuk pengumpulan tugas Jadi pengumpulan tugas walaupun tidak masuk Tetap harus disampaikan kepada dosen Begitu Oke jadi apabila indeks prestasi atau presensi Tidak memenuhi syarat lagi untuk melanjutkan BASISWA ini BASISWA-nya dicoret gitu Iya karena kan baru bisa ikut ujian tengah semester Maupun ujian akhir semester Itu kalau tidak hadir maksimal 25% Nah untuk mendapatkan IP semester tiga setengah itu kan harus ikut ujian Iya betul Iya betul Jadi mata rantainya dimulai dari kedisiplinan yang bersangkutan untuk hadir Dan saya pikir itu mungkin juga salah satu visi dari pemberi BASISWA Bahwa mendidik anak bangsa untuk juga berdisiplin Sebagai pemimpin yang disiplin Iya betul Nah Bu ST bagaimana kriteria pemenang BASISWA-OSC S2 yang dicari oleh UKWMS dan tips bagi peserta BASISWA-OSC? Saya sungguh sangat menaruh hormat dan terima kasih kepada pemberi BASISWA-OSC ini ya Selain tes potensi akademik itu kami juga diberi kewenangan, diberi kesempatan untuk melakukan wawancara Nah untuk wawancara ini pada para talon penerima BASISWA itu diberi jadwal tersendiri Jadwal secara khusus, jadwal yang disepakati bersama Nah sebetulnya ketika jadwal disepakati itu keseriusan talon peserta itu sudah mulai nampak Ibu Jadi itu menjadi salah satu kunci juga untuk bisa mendapatkan BASISWA-OSC ini Karena itu akan kami nilai bagaimana kedisiplinan pada waktu yang disepakati Bagaimana keseriusan ketika wawancara Kalau yang TTA kan mudah dilihat ya Ibu Tetapi untuk yang seperti ini kan membutuhkan skill sendiri bagi para penguji Iya betul Oke Mas Novel Iya Ibu Menurut Mas Novel sendiri kegiatan pembelajaran di UKWMS ini bagaimana Mas? Menurut saya sendiri sangat-sangat baik Terlebih saya bisa merasakan yang namanya chance of growth dalam diri saya Jadi saya itu kembali lagi ke positioning statement universitas saya Atau mamater saya adalah life interesting university Di sana saya belajar leadership, saya belajar juga workplace, saya belajar creative learning Learning to serve, learning to care, atau learning across cultures Nuansa pembelajaran sangat positif Teman-teman juga sangat-sangat mendukung satu sama lain Jadi sangat kondusif untuk proses pengembangan diri saya Itu yang selama ini saya rasakan Saat ini saya sedang ada di semester 4 Dan semua pengalamannya sangat baik Sehingga mengantarkan saya untuk selalu mau produktif Sebagai mahasiswa UKWMS Bu Esti, biaya siswa OSCS2 ini di UKWMS mencakup biayanya apa saja itu Bu Esti? Untuk biaya-biaya siswa yang diberikan kepada mahasiswa magister itu adalah biaya kuliah Karena kalau biaya studi itu kan sebetulnya untuk yang dari luar kota itu tidak include pada biaya hidup Jadi tetapi kalau dikalkulasi sebetulnya kan yang besar itu di biaya studinya Kalau soal biaya hidup itu sebetulnya juga kembali ke lifestyle masing-masing Tetapi saya pikir ketika biaya studi ini sudah diberikan penuh oleh pihak pemberi biaya siswa Yaitu dalam hal ini OSC Itu biaya lain-lainnya tidak masalah saya pikir Tadi kita belum bahas bisa diceritain nggak Bu Esti? Latar belakang UKWMS ini Sampai bisa bekerjasama dengan Surya Edukasi Foundation dan kom.id Untuk menghadirkan beasiswa S2 OSC Ini sebetulnya kerjasama antar institusi besar Yaitu dari beberapa pihak yang terkait di dalam konsorsium OSC ini dengan universitas Nah kemudian dari universitas itu juga menyampaikan bagaimana peluang penerima beasiswa Untuk program magister dan doktor Karena unika UKWMS itu memiliki program studi S1, S2, dan S3 Nah kemudian yang untuk S2 dibuka Nah kami mengharap ke depannya nanti juga untuk mahasiswa talent mahasiswa S3 juga dibeli ya Walaupun mungkin lapasitasnya tidak sebanyak untuk yang magister Jadi sekali lagi Ibu ini adalah kerjasama antar institusi Dan sekali lagi saya mewakili institusi UKWMS Menyampaikan rasa terima kasih yang terhingga untuk konsorsium OSC Kami juga berterima kasih banyak Ibu Esti pada UKWMS Baiklah kalau begitu terima kasih Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kristina Esti Susanti dan salah satu penerima OSC S2 Naufal Fahru Rozi Terima kasih Ibu Esti dan Mas Naufal Atas waktunya dalam program organisasi kini Terima kasih Semoga kerjasama ini Amin Ya terima kasih Baik salam sehat dan selamat kembali beraktifitas ya Ibu Esti dan Nova Terima kasih Selamat siang Selamat siang Selamat sehat Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang